Intro Salam sejahtera selamat pagi seluruh warga Malaysia berita hari ini Permohonan BKM bantuan tambahan BKM bantuan keluarga Malaysia RM500 kepada mereka yang layak Semak segera Permohonan BKM bantuan tambahan RM500 kepada yang layak Kerajaan telah mengumumkan pemberian terbaru berkenaan BKM fasa pertama yang tergolong dari kategori isi rumah, warga emas, setiap pasangan dan bujang berdasarkan beberapa kelayakan Sehubungan itu, Kerajaan Malaysia melalui Menteri Keuangan telah memberikan sumbangan tersebut pada tarik pembayaran BKM pada bulan Mac Pembayaran telah dibayar melalui kredit ke bank pemohon yang sudah membuat permohonan bagi BKM pada 1 hingga 31 Januari 2022 yang lalu Untuk tambahan, bantuan tambahan BKM berjumlah RM500 Pasca pemberian bantuan BKM baru-baru ini, terdapat bantuan tambahan khas BKM kepada mereka yang layak Bantuan itu dikenali sebagai bantuan tambahan atas jumlah RM500 kepada mereka yang sebelum ini lulus menerima bantuan BKM sebelum ini Bantuan sebanyak RM500 itu adalah sebagai bantuan untuk mencukupkan bantuan BKM yang sebelum ini dianggap tidak cukup kepada mereka yang menerima BKM Apakah syarat dan keleakan untuk menerima bantuan tambahan BKM? Syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia adalah bergantung pada bansian rakyat Malaysia sebelum ini Menurut data dari rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia telah menyusun masyarakat Malaysia mengikut kategori yang diaturkan Berikut adalah syarat keleakan untuk menerima bantuan tambahan BKM Penerima BKM kategori isi rumah berstatus ibu ataupun bapak tunggal Ataupun dikenali sebagai kategori IBT yang mempunyai anak menepati syarat Dan penerima kategori isi rumah berstatus warga emas Berapakah kadar jumlah bantuan yang diberikan? Jumlah BKM bagi fasa pertama setakat ini maksimum adalah RM2000 Jumlah bantuan pula adalah RM500 kepada isi rumah yang berstatus IBT yang mempunyai anak menepati syarat Dan bantuan tambahan RM300 kepada penerima isi rumah berstatus warga emas Ini bermakna setiap isi rumah yang layak BKM dan bantuan tambahan BKM akan menerima bantuan keseluruhan maksimum berjumlah RM2500 Berkenaan dengan bantuan tambahan kelayakan asas untuk isi rumah yang berpendapatan RM2500 ke bawah Dan mempunyai 3 orang anak adalah sebanyak RM2000 Oleh itu jika anda merupakan ibu tunggal secara otomatik anda layak untuk mendapat kadar tambahan sebanyak RM500 Menjadikan bantuan BKM anda sebanyak RM2500 Terima kasih kerana menonton!